Yo, what's up guys? Jadi tahun 2022 itu udah komplit dan kita akan memasukin tahun 2023 Yang mana kata sebagian orang bakal menjadi tahun yang gelap, kelam, dan mungkin bisa aja yang mereka bilang itu bener ya kan Buktinya sekarang gue gak punya uang dan mungkin kalian juga ada yang gak punya uang dan kita cuma bisa scrolling beranda Facebook Menatapi berita-berita terbaru gitu, tapi kitanya sendiri di dunia nyata gak ngapa-ngapain ya kan Jadinya cuma bisa menyimak segala sesuatu itu secara online gitu Well, this is not right lah, rasanya gak bener jalan hidup yang kita jalanin ya kan Soalnya apapun yang kita lakukan di dalam kamar dan rebahan itu dunia bakal terus berjalan dan berlanjut gitu Mau lu melakukan sesuatu yang besar, melakukan sesuatu yang kecil, atau bahkan gak ngapa-ngapain ya Lu cuma bagian kecil dari dunia ini lah istilahnya Dan memang itu adalah kenyataannya kan Kalau lu gak melakukan apa-apa ya, gak akan ada yang berubah lah Jadi ya, kita harus melakukan sesuatu untuk merubah hal ini gitu Tapi masalahnya ya, gimana caranya? Emangnya segampang itu apa? Gue jujur aja masih struggle juga dalam hal ini sih Cuman dari beberapa video motivational yang gue tonton ya kan Dan beberapa motivasi yang gue pelajarin dan gue tonton dan gue pahamin Mereka mengatakan kalau lu harus mulai dari resolusi lu di tahun 2023 ya Lu ingin melakukan apa gitu? Lu harus menge-set sebuah goal katanya Biar lu gak tersesat, tapi goal itu memungkinkan untuk lu capai ya Dan ya, goal gue di tahun 2023 itu adalah mencapai 200 ribu subscriber ya Saat ini gue udah hampir di 163, berarti butuh 37 ribu subscriber lagi yang harus gue dapetin di tahun 2023 untuk mencapai goal tersebut Dan buat kalian sendiri, ya silahkan kalian tentukan goal yang mungkin ingin kalian capai Gak perlu yang susah-susah gitu Misalnya naikin berat badan atau nurunin berat badan sekian kilo Atau membeli HP baru yang udah lu idam-idamkan gitu Atau mungkin beli laptop baru atau upgrade PC Atau apalah, tergantung apa yang kalian inginkan dan kalian rasa bisa kalian capai dan lakukan sesuatu untuk mencapai hal tersebut Kalau mau laptop baru ya nabung Kalau mau badan lu bagus ya workout gitu Gue sendiri kalau mau subscriber naik ya gue harus membuat konten yang lebih berkualitas dan lebih menghibur lagi mungkin ke depannya ya Dan mungkin lebih relevan lagi dan mungkin lebih menarik lagi dan mungkin lebih menarik lagi dan mungkin lebih menarik lagi Jadi ya, mari kita sama-sama berjuang untuk mencapai goal tersebut ya kan Dan ya, kalau kalian merasa gak keberatan silahkan tuliskan nama kalian di komentar dan tuliskan goal yang ingin kalian capai di 2023 Jadi kita sama-sama tau, sama-sama terbuka lah dan semoga aja sama-sama bisa tercapai gitu Dan ya, sekian dulu dari gue Dan ya, sekian dulu dari gue